Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di BOM channel bimbingan online matematika Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bedah soal 1 Logika analisis Dengan mudah dan gampang dipahami Bersama dengan BOM channel Baik pada bedah soal 1 logika analisis Kita akan bahas tentang order urutan Ada pun contoh soal yang sering keluar pada saat tes-tes CPNS seperti ini Silahkan dibaca dengan teliti dengan seksama Urutkan nilai SKD 5 orang pelamar CPNS dari yang tertinggi Ada pun teknik yang kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini Yaitu BOM TEHNIK Dengan cara SISTEM LIDI Artinya Nilai seseorang kita akan misalkan suatu LIDI Baik Kita akan selesaikan Nilai Adi lebih tinggi daripada Rudy Kita akan buat LIDI Tentunya Adi dan Rudy Adi lebih tinggi Klu yang kedua Nilai RIRIN lebih tinggi daripada Adi RIRIN Lebih tinggi daripada Adi Klu yang ketiga Nilai YANI lebih rendah dari Adi Tetapi lebih tinggi dari Rudy Klu yang terakhir ALESIA memiliki nilai yang paling tinggi Ini yang paling tinggi jelas Sehingga urutan nilai SKD 5 orang adalah ALESIA, RIRIN, ADI, YANI, RUDI Masih pada order urutan Beda soal 1 Tentunya dengan soal yang sedikit berbeda Silahkan dibaca dengan teliti dengan seksama Kali ini soalnya ada kaitannya dengan usia atau umur Baik Kita akan selesaikan dengan cara BOM Tekniknya adalah SISTEM LIDI Kali ini LIDI mewakili usia Yang pertama ASIH lebih tua dari Budi ASIH Budi ASIH lebih tua daripada Budi Kemudian Kita akan cari kalimat lain Yang ada kaitannya dengan ASIH maupun Budi Yaitu Budi lebih tua daripada SARI Artinya SARI itu lebih muda daripada Budi Berikutnya Kita akan mencari kalimat Yang ada kaitannya dengan SARI, Budi, ASIH ASIH Lebih muda dari DINA Artinya DINA Lebih tua daripada ASIH Kemudian klu yang terakhir DINA Lebih muda daripada UNTARI Artinya UNTARI ini Lebih tua daripada DINA Kesimpulannya Di antara kelima anak Menaka yang paling tua Tentunya yang paling tua adalah UNTARI Baik untuk soal berikutnya Masih terkait dengan orde urutan Silahkan dibaca dengan teliti dengan seksama Kita akan baca sama-sama Nama siswa duduk berurutan dalam ujian wawancara TINI tidak bersebelahan dengan SALIM atau TIA NILA Duduk di dekat TIA TINI Duduk di dekat JUFRI Dan JUFRI Duduk di sebelah NILA SALIM Tidak ingin didahului HARTO dan HARTO Bersebelahan dengan TINI TIA Duduk di rutan terakhir Pertanyaannya Siapakah yang duduk di rutan kedua Sepintas soal seperti ini tergolong susah Tapi sebenarnya ini adalah soal-soal yang mudah Yang memberikan kita nilai Bom teknik yang kita gunakan adalah Temukan satu kalimat kunci Kita akan menemukan satu kalimat kunci Tapi sebelumnya kita akan buat dulu urutan tempat duduk Awal satu kemudian akhir kita misalkan enam Kalimat kuncinya adalah TIA Duduk di urutan terakhir Ini sudah pasti TIA Kemudian kita akan mencari kalimat lain Yang ada kaitannya dengan TIA Yaitu NILA Duduk di dekat TIA Artinya Ini dia nilai Berikutnya kita akan cari kalimat lain Yang ada kaitannya dengan NILA dan TIA Jufri Jufri duduk di sebelah NILA Jufri Berikutnya TINI duduk di dekat Jufri TINI Selanjutnya HERTO Bersebelahan dengan TINI Kemudian Artinya Duduk yang paling depan Yang paling awal Andalah SALIM Siapakah yang duduk di urutan kedua Yaitu HERTO Untuk soal berikutnya Masih terkait dengan Orde urutan Silahkan dibaca dengan teliti Dengan seksama Dalam suatu antrian Ali Di belakang Benny Cici Di depan Denny Denny Hanya bisa di urutan keempat Atau terakhir Erna Ada di depan Ali Dan hanya dibisakan oleh Dua orang lainnya Jika Denny Mengantri di urutan keempat Yang mungkin antri Di belakang Denny Adalah Baik Kita akan selesaikan Dengan bom teknik Kita akan ilustrasikan Suatu urutan antrian Depan belakang Ada enam peserta Kalimat kuncinya Jika Denny Mengantri di urutan keempat Artinya Empat ini Diisi oleh Denny Kemudian Kita akan mencari Suatu kalimat Yang ada Kaitannya dengan Denny Cici di depan Denny Artinya Cici tidak mungkin Di belakang Denny Sehingga Opsi jawaban Yang ada cicinya Adalah salah Karena pertanyaannya Adalah yang mungkin Antri di belakang Denny Padahal Cici di depan Denny A. Salah B. Salah E. Salah Berikutnya Erna ada di depan Ali Dan hanya dipisahkan oleh Dua orang lainnya Artinya Artinya Kita akan Misalkan Ali Pada nomor 5 Dipisahkan oleh Dua orang Kemudian Erna Nomor 2 Jika Ali Nomor 6 Maka Erna Nomor 3 Artinya apa Erna ini Selalu di depannya Denny Sehingga Opsi yang ada Erna Adalah Opsi yang salah Sehingga Jawaban yang benar Adalah yang C. Ali Jamal Beni Selanjutnya Masih terkait dengan Soal sebelumnya Terkait dengan Urutan Antrian Bila Cici Berada pada Urutan kelima Yang mungkin Berada di urutan Terdepan Adalah Cluenya Silahkan dibaca Dengan teliti Kemudian Temukan Kalimat kuncinya Tentunya Cici Berada pada Urutan kelima Nomor 5 Diisi Cici Kemudian Kita akan Cari Kalimat Yang ada Kaitannya Dengan Cici Cici Di depan Denny Berikutnya Dari nomor 1 3 4 Katakanlah Nomor 3 Denny Denny hanya bisa Di urutan keempat Atau terakhir Sudah pasti Denny di urutan terakhir Kemudian 4 Erna Ada di depan Ali Dan hanya Dibisahkan Oleh 2 orang Lainnya Kita akan Misalkan Antriannya Ali Yang hanya Bisa Ditempati Ali Adalah nomor 4 Kenapa? Karena Erna Dipisahkan 2 orang Artinya Yang mungkin Berada di urutan Terdepan Adalah Erna Demikianlah tadi Pembahasan singkat Tentang beda Soal 1 Logika analisis Dengan mudah Dan gampang Dipahami Bersama dengan BOM Channel Terima kasih Untuk like Dan subscribe Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih